Intro Feral Bramasta ngaku cium bagian anunya Nikita Mirzani Waduh-waduh bagian yang mana nih? Penasaran kan? Makanya stay tune terus ya Aktor tampan Feral Bramasta merupakan salah satu pria yang pernah mencium bagian tubuh tersembunyi milik artis seksi Nikita Mirzani Momen mengejutkan tersebut diketahui lewat video yang dilansir Genti.com dari video Nikita Mirzani di akun Instagram miliknya pada Senin 27 September 2021 Feral Bramasta memang langsung menjadi perbincangan hangat warganet Tak kalah dirinya ketahuan mencium bagian anu yang biasanya berbulu itu Nikita Mirzani pun bangga memperlihatkan video saat Feral Bramasta menjadi bintang tamu program yang dipandunya Yaitu program Nikita Kepo Dalam satu sesi, Nikita Kepo, Nikita Mirzani bertanya soal kejadian Feral Bramasta mencium ketiak Febi Restanti Feral Bramasta mengaku bahwa saat itu mereka sedang bermain truth order Saat mendengarkan Feral Bramasta menjelaskan hal tersebut, Nikita Mirzani tiba-tiba menantang Feral Bramasta untuk mencium ketiaknya Aduh-aduh mau gak ya Feral Tak butuh waktu lama, Feral Bramasta ternyata justru menyambuti tantangan Nikita Mirzani Meski sedikit grogi, pria tampan itu kemudian mencium ke tiap mantan istri depo latif tersebut Sambil tersenyum, dia menompat-lompat ke jirannya gitu guys Aduh-aduh, dada aja misinya Reting naik terus, Chris Lauren dan Alicia Riminta pimpin syukuran episode 50 terpaksa menikah tuan muda Wah gak kerasa ya, ternyata episodenya udah sampai 50 aja nih Bahkan performanya juga lumayan tinggi loh Sukses memerankan sinetron terpaksa menikahi tuan muda, Alicia Riminta dan Chris Lauren Mimpin acara syukuran episode kelima puluh sinetron yang tayang di antepi tersebut Melalui live Instagram Verona Pictures, pada selasa 28 September 2021 Semua pemain dan kru terpaksa menikahi tuan muda ikut bersuka cita merayakan syukuran di lokasi syuting Sebagai bintang utama, tentunya Chris Lauren dan Alicia Riminta selalu menjadi daya tarik tersendiri di acara tersebut Berkat aktingnya yang keren dan kerjasama yang solid, keduanya bangga nih Karena berhasil menghibur penonton Indonesia dengan karya mereka Melalui syukuran episode kelima puluh ini, semua tim dan pemeran yang terlibat di terpaksa menikahi tuan muda berharap episode yang panjang Tak hanya itu loh, dilihat dari jadwal tayang yang telah pindah dari jam 16.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat Hal ini diharapkan, agar sinetronnya makin populer dan ratingnya makin naik Dan saat ini, terpaksa menikahi tuan muda tayang setiap jam 17.00 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat Dilihat dari data rating serial televisi Indonesia, terpaksa menikahi tuan muda sudah merangkak naik nih ke posisi sembilan besar Pada data selasa 28 September 2021 Bahkan, Love Story The Series dan Anjani juga tersingkir loh Dan ini bisa dijadikan momot, agar terpaksa menikahi tuan muda semakin populer dan sukses dalam setiap penayangannya Sekali lagi, congratulations ya! Untuk serial terbaru terpaksa menikahi tuan muda performanya sudah tinggi banget nih Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan hari Selasa 28 September 2021 Di peringkat 10 ada Love Story The Series Di peringkat 9 ada Terpaksa Menikahi Tuan Muda Love Story The Series sampai kegeser nih Di peringkat 8 ada Borneo versus Bali United Upin dan Ipin Bermula bertahan nih di peringkat ketujuh, asik-asik Buku haria seorang istri melemah nih di peringkat ke-6 Dari jendela SMP naik nih ke peringkat ke-5 Persija versus Persita ada di peringkat ke-4 Putri untuk Pangeran bertahan nih di peringkat ke-3 Amanah Wali 5 juga bertahan nih di peringkat ke-2 Di peringkat pertama yang pasti-masih ikatan cinta Bye 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 Terima kasih telah menonton!